Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kambroni sekarang sedang berada di ruangan Puskesmas Kecamatan Sumur yang mana tadi pagi sekitar pukul 3 dini hari tepatnya hari Kamis ya tanggal 25 April 2024 telah terjadi korban gigitan buaya yang menimpa kepada Dendi usia sekitar 30 tahun asal Kampung Cihwe Desa Kertamukti Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang dan saya sekarang sedang berada di ruangan menengok langsung kepada korban gigitan buaya nanti untuk lebih jelasnya saya akan langsung nanti ajak korban untuk berbincang-bincang karena memang ini juga hasil daripada kesiapan beliau untuk menjelaskan kronologis seperti apa kejadian gigitan buaya tersebut iya mari kita ke langsung aja Assalamualaikum Kang Kang bisa diceritakan nggak kronologis awal kejadian bisa akan digigit sama buaya seperti apa di awalnya saya bakat kebiasaan masing-masing ngobor ya ngobor ngobor 1 jam lebih berapa orang orang sekitar enam orangnya agak-agak jauh sendiri masalah tidak ada ikan ini mau kalau ingin mau ke darat saya ke darat terpengaruh itu saya mau saya enggak lah kejadian itu lewat sedikit makin dua meteran lah 15-12 juga Oh berkepasan ya Ya bener-bener saya tolak bahkan enggak ya enggak ngikutin saya gimana ya ya saya Ternyata buah itu berbalik ya untuk mencari seakan pada saat ke kepala akan apa itu yang dilakukan berantem sama buaya kira-kira berapa menit berapa jam memiliki pas dari candikan buaya itu langsung ke darat ya apa minta-minta pertolongan dengan teman-teman sama jauh posisinya terus sudah lepas dari kepala saya nggak jauh ya nggak ada tiga meteran lagi Oh datang lagi Oh ini serang tiga kali tiga kali nah Hai jadi bawah jauh di bawah jauh ya Alhamdulillah ya bisa diselamatkan sama Allah sehingga bisa sekarang bicara bisa ngobrol bisa bertemu sama keluarga dan mudah-mudahan akan bisa cepat sembuh dan Alhamdulillah ini juga langsung ditangani oleh pihak medis kecamatan di sumur ya untuk kemulihan kondisi akan ya supaya agar segera sehat kembali seperti biasa menjalankan aktivitas harapan akan sendiri seperti apa kan awalnya awal sehat ya ingin kembali sehat kembali ya seperti biasa sehingga bisa aktivitas kembali seperti biasa baik Kang Dedy terima kasih mohon maaf ini sudah mengganggu waktunya dalam keadaan sakit saya minta keterangan kronologis terkait kejadian ini mohon maaf dan terima kasih banyak oke baik pemirsa dan itulah seputar kronologis yang diceritakan oleh Kang Dedy selaku korban dari digitan atau cabikan buaya yang berada di perairan wilayah kecamatan sumur dan tentunya saya berpesan kepada para melayan khususnya agar tetap hati-hati dan waspada ketika melakukan aktivitas di kecamatan sumur terima kasih saya kandroni dari sumurujung kulon mengabarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih